Kebakaran hutan dan lahan sedikitnya terpantau 170 titik hotspot nih yang tersebar dalam 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Sarulangun lagi nih. Titik api yang terpantau tidak mempengaruhi dengan kondisi cuaca nih lor. Kita pantau di pantauan. Bang Jek. BPBD Kabupaten Sarulangun mendeteksi sepanjang tahun 2022 sedikitnya terpantau sebanyak 170 titik api yang membakar lahan di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Kepala BPBD Sarulangun, Solahudin Nopri, menjelaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Sarulangun data terakhir sedikitnya terdata sebanyak 160 titik api hingga kini mencapai 170 titik api yang tersebar dalam 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Siaga darurat karhutlah yang telah diperlakukan, BPBD intens perikan himpawan sosialisasi agar tidak melakukan perluasan lahan dengan cara membakar walaupun memasuki musim hujan masih saja ditemukan adanya titik api. Sementara laporan terakhir 160, mungkin sekarang sekarang 170 titik api. Nah untuk awal Oktober ini beberapa posisi hotspot terpantau di Solangun. Nah, kemarin sudah tiga hotspot di Kecamatan Maniang 2 batin lapan saat. Ini yang terbakar ini lahan masyarakat dan pemutar? Banyak lahan. dibuka bahan tapi kita sudah antisipasi yang jelas kita lakukan tim digerak untuk menemukan dia itu dan memacau kita kalau siaga siaga darurat belum ya kita baru siaga darurat bukan tangkap darurat transport ini nampaknya bukan masalah kemarau masyarakat yang bakar lahan itu masalah cuaca suatu hari dah hujan bisa orang makar selain itu Nopri menjelaskan sosialisasi agar tidak membakar hutan dan lahan selalu saja diberika namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena mengingat status masih siaga darurat karhutlah dan belum memasuki tangkap darurat karhutlah selamat riadi, cek tv, melaporkan yang disembakkan selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati